Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau nyetak lagi musim ya untuk cetakan-cetakan wisuda kayak gini nih ukuran 8R 20x25 nanti kita kasih tau tipsnya bahwa kalau nyetak ukuran 8R kan lumayan lama tuh jadi kita kalau bisa kita folder-folder kita pecah-pecah 100 piece supaya apa supaya kalau nanti terjadi error atau harus nyetak ulang atau papernya abis atau tintanya abis kita bisa gampang cari taunya ini udah sampai mana yang belum yang mana yang udah yang mana seperti itu nah tuh ini harganya lebih spesial ya karena nyetakan 500 lembar ini yang udah kita cetak tadi kita nyetak dari jam 7 pagi tuh jadi memang agak lama ya mesin plotter P eh D830 nah ini tuh ini sekitar 200 lembar tadi udah kita cetak dari jam 7 jam 8 lah kira-kira jam 8an nah ini kita kayaknya papernya abis jadi kalau papernya abis temen-temen cukup apa sih namanya ganti papernya aja gak usah ada yang dipencet gak usah ada yang di klik di layar monitornya tinggal langsung aja misalkan tinta abis paper abis itu langsung aja dicopot tintanya atau papernya dicopot diganti lagi baru nanti dia otomatis nerusin seandainya ada yang belum selesai misalnya baru setengah nih papernya abis itu nanti dia ngulang lagi yang ini gitu ini ngulang lagi yang ini yang tadi baru setengah itu tidak dihitung gitu kayak gini nih untungnya tadi baru sedikit ya jadi baru sedikit nyetak sedikit eh papernya abis jadi dia langsung memutus ini tapi dicetak ulang tapi kita tetap harus cek karena 500 lembar itu kan gak sedikit ya harus kita cek ini apalagi orangnya beda-beda kita harus cek juga supaya tidak ada yang kelewat tidak ada yang salah cetak ataupun ke cetak double gitu oke ini 99 lagi ya 100 lagi akhir-akhir tadi kita udah nyetak nih kita catat kita folderin pertama-tama kita bikin folder 30 dulu pertama kita bikin satu dulu kita setting nanti kita jadiin presetnya supaya kita gak usah nyeting-nyeting semuanya dan croppingnya juga pun harus udah ukuran 8N kayak gitu tuh tuh ini kebetulan edit sendiri ya kalau misalkan di edit ini kita kena biaya tuh ya tuh lihat oke jadi ini prosesnya masih lama buat teman-teman yang punya mesin D830 lalu sekarang eranya lagi wisuda membat aja kalau ada cetakan-cetakan wisuda yang memang budgetnya rata-rata minim ya budgetnya rata-rata minim tapi menurut saya masih bisa masuk lah daripada kita tidak ada cetakan dengan seperti itu ini kita budgetnya minim kalau ada yang mau tahu harga boleh tulis di kolom komentar tuh ini kita pakai kayak gini pakai papernya kita paper kristal ya pakai paper kristal kalau kodak kayaknya harganya gak masuk kita pakai paper ini nih tuh merek ya harganya 330 ribu per rollnya 330 ribu kayak gitu kalau misalkan yang gede kita pakenya kodak tuh ada juga yang ini kristal juga tapi kita banyaknya pakai kodak seperti itu oke jadi buat teman-teman yang ini stoknya masih aman ya oh masih aman stoknya ini isinya dua roll ya jadi isinya dua roll masih aman seperti itu oke wah sulap tadi gak ada orang gak ada orang jadi itu ya ayo bisa sambil ngerjain yang lain boleh itu 399 tinggal satu folder lagi itu ya teman-teman ya ini tuh ini dari berapa ratus hasilnya tidak kalah sama yang namanya digital lab mini lab oke jadi buat teman-teman yang punya mesin Epson Epson P D830 bisa hajar aja cetakan-cetakan wisuda supaya teman-teman itu ya lumayan lah ini kita buat sambilannya walaupun tipis tapi dia kan mainnya partai besar ya jadi kita pertimbangannya kita ambil kenapa karena ya memang sekaligus banyak syukur-syukur dapat yang pakai wisuda yang cetakannya cuma satu dia di ulipit ya cetakannya walk-walkingnya cuma satu tapi dicetak misalkan 500 kali gitu atau berapa 100 kali sekelas gitu nah itu yang paling enak sebetulnya oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya dadah yuk oke sambil nyata di mesin P6000 oke jangan lupa like, komen, dan subscribe dadah